Jadi, white di sini, w, 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 white, berarti makanya dia udah pake n, ini ho, ho, masih pake ha, makanya dia pake e, jadi ya bukan pake n, dan iya, tergantung kata yang sebelahnya. Jadi, itu sih, itu harus tau pronunciation, harus banyak-banyak listen, and also baca, tapi listen lebih tepatnya untuk yang pronunciationnya yang tepat. Sekarang kita masuk materi the, the atau the, e atau e juga bisa, yang a tadi. Jadi, the, the digunakan, the biasa digunakan, used to, used to itu biasanya. Biasanya. The is used to indicate, untuk menindikasi sesuatu that we already know, yang kita sudah tau about, yang kita sudah tau tentang sesuatu, atau sesuatu yang common knowledge, sesuatu yang sudah sering, informasi yang sering kita tau. So, ini menindikasi sesuatu, something that we know, yang kita sudah tau, already know, and common knowledge, knowledge yang common, yang kita sering tau. Contohnya, the boy in the corner is my friend. The boy in the corner. Nah, ini kan, in the corner kan, termasuk ini ya, ini merupakan modifier, in the corner, di sodot. Walaupun ini, di tengah letaknya, tapi karena dia to be-nya sini, dia pakai to be, berarti the boy sampai corner ini subject. The boy sampai corner ini subject, is baru verb, baru in to be-nya, my friend. Jadi, in the corner itu ya, ini kata kuncinya dari kata ini, ini-ini termasuk yang menunjukkan bahwa, oh ternyata cowok pada sudut tersebut. Nah, paslah adalah, berarti itu verb. So, the boy in the corner is subject, ini tensi seperti we. Oke, let's jump into it, the boy in the corner, the boy in the corner is my friend. The speaker and the listener know which boy. Jadi, baik yang mengatakan, yang mengucapkan, walaupun, dan, ataupun, yang mendengar. Jadi, baik yang mengucapkan, ataupun yang mendengar, berarti dia tuh misalkan dua orang yang berkomunikasi, atau bisa lebih, itu tergantung yang uang yang nyebut itu. Mereka sudah tahu cowok di mana yang itu dalam, yang pada sudut itu. Cowok di mana pada sudut itu. Dia menunjukkan yang spesifik. And the listener already know. So, ini penting bahwa speakernya atau listenernya itu sudah tahu boy yang mana. Berarti mungkin banyak, banyak lanang itu di sudut, misalkan. Misalkan. Nah, si uang dua ini, ngobrol, dia tuh menunjukkan bahwa lanang yang ini, lanang ini, misalkan. Which is why, mereka berdua tuh sudah tahu bahwa lanang itu yang ini, karena mereka bisa lihat, misalkan. Mereka bisa lihat lanang yang di sudut ini, bukan lanang yang di sudut lain. So, maybe, so this is spesifik. Lebih tepatnya, ini dia tuh mainnya spesifik. The earth is round. Nah, ini general. Nah, ini hampir kayak A sama N. General atau umum, ya. Kita tahu general atau umum. The earth is round. The earth. Dia menunjukkan spesifik earth. Earth. Berarti ini pakai A atau N, menurut kalian. Seandainya ini di pojok. A atau N. The earth. Menurut there are apa nih? Pakai A atau N, betul? The earth. Earth itu pakai E atau N. Tarah, aku coba dulu. Earth. 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 Oh, berarti. Earth. Art. Oke. Iya, benar. Earth ini pakai N. Earth. 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 E, E. Pakai Earth. Berarti dia bowels. Termasuk bowels. Maka dia itu pakai N. Gitu ya. So, the earth is round. Common knowledge. Informasi yang sudah komen. Yang sudah kita tahu. Bahwa bumi itu bulan. Kita sudah tahu. Oh, bumi. Atau. Ya, bumi itu bulan. And there is only one earth. Dan kita tahu bahwa earth itu cuma satu. So, it's general that we already know earth itu satu. Tapi kalau cowok, the boy, in the corner. Cowok pada sudut itu, kita sudah tahu cowok sudut mana. So, ya, that's with the general and specific information. Next, with non-count nouns, one uses the article V if speaking in specific terms. Jadi, dengan noun yang non-count, non-countable nouns, uncountable nouns, one uses satu menggunakan artikel V. Satu merupakan V if speaking in specific terms. Jika dia sedang berbicara mengenai hal yang spesifik. Hal yang spesifik. But uses no article V if speaking in general. Tapi dia tidak pakai artikel kalau dia speaking-nya in general. Sorry about that. Kalau dia speaking-nya in general, dia tidak pakai artikel. And if speaking in specific, Dia pakai, eh, specific ya, dia pakai artikel. Oke, contohnya, sugar is sweet. Gula itu, gula adalah manis. Gula itu manis ya. Itu sudah general, kita sudah tahu bahwa seluruh gula itu manis. Seluruhnya itu manis. Eh, kita contohnya sini, Bella. Sini, sini. So, this is the example. Ini gula, misalka. Sugar. This is sugar. Dan gula itu manis. Sudah in general bahwa seluruh gula itu manis. Tapi misalka, the sugar on the table, The sugar on the table is from Cuba. Berarti, sugar on the table itu cuma yang ini. Cuma ini banyak. Nah, misalka di warna yang ini banyak. Atau warna lain deh. Nah, yang merah inilah yang menunjukkan yang spesifik. Gula di atas meja itu dari Cuba. Spesifik gula that is on the table. Ini spesifiknya, Kita kan tahu bahwa tidak seluruh gula itu di atas meja. Bisa jadi di dalam apa? Lemari. Bisa di dalam, Ya, dalam apa kayak itu. We hid it in different place. Jadi, tidak seluruh gula itu di atas meja. Maka, ini menunjukkan spesifik. Gula ini yang di atas meja dari Cuba. So, this is the spesifiknya. And this is the general. Ini yang generalnya. So, itu pengertiannya bahwa that sugar on the table. Tidak seluruh gula itu di atas meja. Next, normally, biasanya plural count nouns, Noun atau kata benda yang jama, Ya, jama ini ya. Biasanya kata benda yang jama, When they mean everything within a certain class, Jika dia bermaksud semuanya, seluruhnya, Dalam klasifikasi yang tertentu, Class, Group atau grup yang tertentu, Or not. Dia tidak preceded by the. Dia tidak menggunakan kata di. Contoh, Jika ini menunjukkan kelas atau klasifikasi yang tertentu. Nah, ini berarti bahas tentang di. Ya, masih bahas tentang di memangnya. Oranges are green and so they are repened. Jadi, di sini artinya, Jeruk-jeruk itu hijau until they are repened. Sampai dia matang. Kayaknya repened ini matang, kalau tidak salah. Matang. Jadi, sampai dia matang, Dan dia tidak berubah jadi hijau, Tapi dia oran, kan? Dan ini, All orange. Dan itu benar memang common. Secara umum, memang seluruh jeruk itu hijau awalnya. Until, sampai dia berubah jadi oran. Jadi, dia meng-oran. So, that is all orange. Ini berlaku untuk seluruh orang. Di bawah, Athletes should follow a well-balanced diet. Dan ini juga contoh all athletes. Seluruh atlet. Bahwa, Atlet-atlet harus mengikuti diet yang stabil. Diet yang stabil. So, And this is the fact. This is the fact. The fact. Bahwa ini nih, Faktanya, Memang benar. Makanya, Dia pakai V. Walaupun, Kita tuh bilang, Kalau dia tuh, All, All ini general. Bisa pakai A atau A. A atau N. Tapi ya, V, In this case, Itu, Merupakan, Proses yang, Kita sering tahu. Here's the process that we know. Orange itu sebelumnya hijau, Berubah jadi orange. Benar. Atlet itu mengharuskan untuk, Ikuti diet yang stabil. Diet yang balance ya. Itu benar. So, Nah, Ini, Which is why, Ini adalah tentang plural count nouns. Tentang yang plural ya. Yang, Jama. Yang tadi yang tidak jama ya. Sugar bukan jama. Ini yang jama. So, Ini yang jama. Sugar itu yang tidak jama. So, Moving on. Now, Normally, Normally, A proper noun, Biasanya noun yang proper, Noun yang benar, Is not preceded by an article. Tidak, Di, Tidak dilanjutkan oleh sebuah artikel. Until, Eh, Unless, Namun, Akan tetapi, Eh, Jika. Jadi, Noun yang benar itu tidak dilanjutkan oleh artikel. If, Unless, Namun, Tetapi, Kalau ada several people, Kalau ada beberapa people, Ada beberapa orang, Atau barang, With the same name, Yang memiliki nama yang sama. And the speaker is specifying one of them. Maksudnya ya ini, Bisakah kota ini sama, Kota ini sama, Kota ini sama. Tapi, Dia itu tidak menunjukkan yang spesifik dari salah satu kota ini. They just want to point which, They only want to point one. Biasanya dia menunjukkan ke satu. Dia point one. So, Here's the example. There are three Susan Parkers and the telephone director. Ada tiga Susan Parker. Ada tiga nama, Sebuah nama Susan Parker, Yang berada di, Yang di telephone directory. Ya, Kita anggaplah dia itu di tempat, Pada sebuah tempat. The Susan Parker, The Susan Parker, That I know, Susan Parker yang saya tahu, Lives on First Avenue. Tinggal di First Avenue. Jadi, Wong ini, Cuma kenal Susan Parker, Yang tinggal di First Avenue. Misalkan ini First Avenue. Kan, Ida seluruh Susan Parker itu, Tinggal di First Avenue. Mungkin ini tinggal di First, Ini tinggal di Second, Ini tinggal di Second, Ini tinggal di Third. Maka dari itu, Dia itu, Yang orang ini yang menyebutkan, Bahwa dia kenal Susan Parker yang First, Berarti ya, Dia tahu yang ini, Nggak tahu yang lain, Nggak tahu yang ini, Dia nggak tahu yang ini, Dan juga dia nggak tahu yang ini. Makanya, Dia nunjukkan spesifik, Susan yang dia tahu itu, Yang tinggal di First. Itu. Maka dari itu, Dia pakai V. Jadi, V ini sering dikenal untuk spesifik. Ini aku pakai bahasa Indonesia, Karena aku record. Lupa. Oke, Next. Normally, Biasanya, Words such as, Kata-kata seperti, Breakfast, Contohnya seperti, Breakfast saya bukan, Break fast. Walaupun, Kalau dipisahkan, Break fast. Tapi kalau digabung, Breakfast. Jadi, Contohnya, Breakfast atau sarapan, Lunch atau makan siang, Dinner atau makan malam, School, Sekolah, Church, Gereja, Home, Rumah. Home ini, Ini ya, Objeknya. Objek dari house. House, home, Sama. Tapi ada penggunanya, Home, Itu biasanya, Letaknya di objek. Kalau house, Subject. Atau kepemilikan, Balu ingat, Possessive juga bisa. Possessive. This house, My home. Home sweet home. Juga, Itu idiom ya. Home sweet home. Kayaknya, Lebih tepatnya, Dia itu possessive. This is my home. This is my house. Dia bukan objek. Salah. Dia itu possessive. Home. House. Oke, College, Itu kuliah, And work, Atau kerja. Biasanya, Tidak menggunakan, Artikel, Jika, Namun, Namun, Untuk, Merestrict, Atau untuk, Melimit, Artinya. Untuk, Melimit si arti. Jadi, Unless, Untuk, Melimit si arti. Dia tidak, Menggunakan artikel, Tapi, Kalau dia, Dilimit, Boleh menggunakan artikel. Contohnya, We ate breakfast, At 8 o'clock, This morning. We went to school yesterday. So, Artikelnya, Sebenarnya, To be honest, Aku kurang ngerti, Artikel itu apa. I don't know what's article. But, Dia, Dak pakai, The, A, N, The. Jadi, Kalau dia, Dak pakai, N, A, The, Bisa kosong. Yang kita sebut, Untuk, Breakfast sama school, Bisa kosong. We went to, The school yesterday, Juga, Sebenarnya boleh. We ate, The breakfast, Juga boleh. We went to, A school yesterday, Juga boleh. Tapi, Ini katanya, Untuk melimit, Si pengertian, Bisa pakai, The sama N. V, N, A, Itu bisa spesifik. Ini, Tampah. Jadi, Ada yang tampah, Kakek, Di latihan selanjutnya. Ada yang tidak menggunakan, V, N, A, Kosong. Benar-benar kosong. Langsung, We ate breakfast. We went to school. Now, Let's go to the next point. Use the following generalization. Gunakan, Table, Yang general, This general table, As a guide, Untuk mengarahkan, For, Dengan tujuan, Untuk menggunakan, Artikel V. Nah, Ini khusus untuk artikel V. So, Use the with, Don't use the with. Nah, So, There's oceans, Oceans, Laut, River, Sungai, Seas, Seas juga bisa, Laut, Gulf, Plural, Lakes, X, Oh, Ini oceans, River, Sea, Gulf, Ini termasuk, Plural. Harusnya sama dengan, Plural. Singular, Nah, Ini singular lakes. Berarti, Oh, Sorry, Sendawa. Oke, So, Lakes, Nah, Ini berarti, Dia pakai V, Kalau dia Plural. Tapi, Yang ini, Nggak pakai S sih. So, The Red Sea, The Atlantic Ocean, The Persian Gulf, The Great Lake. Biasanya, Usually, Oke, Sea-nya itu, Diletakkan di akhir, Ocean di akhir, Gulf di akhir, Lakes juga di akhir. Kalau ini di awal, Lake, Lake. Jadi, Makanya dia, There is no, The Lake, Kenapa? Karena ya, Don't use, Nggak boleh pakai, Ini diletak di akhir, Dia tunjukkan, Ya, Ini sih, The importance is about plural, Dia plural, Atas plural. Next, Is mountains and mounts. Mountains and mounts. So, Ini, 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 Singular plural, Juga berlasi mungkin, But, Mounts ini, Kayaknya, Mount ini, Gunung yang satu. Kalau mountains itu, Gunung-gunungnya itu banyak. Satu, Mount itu, Satu gunung, Ya, Mountains itu, Gunung yang banyak. Contohnya, The Rocky Mountains, The Andes. Nah, Ini letaknya di akhir. Mounts, Mount, B, 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 Views, Mount McKinley. So, Ini letaknya di awal. Earth, Moon, Planet, Continent. Nah, Kalau Earth, Moon, This is singular. This is plural. Because, Earth kan cuma satu, Bumi cuma satu, Dan juga, Bulan cuma satu. Planets, Planets ini kan, Planet-planet, Planet-planet banyak, Constellation juga banyak. So, Kalau dia cuma satu, Maka dia menggunakan V, Karena spesifik. V, Earth, V, Moon. Ini karena, Planet-planetnya banyak, Dia ada nama spesifiknya juga, Ya, Tidak usah pakai V. Langsung, Venus, Mars, Earth, Korean. Next, Example. Nah, Schools, Colleges, Universitas, When the phrase, Nah, When the phrase, Begins with, School. Sadra. Jadi, Kalau, Kalau penyebutan kata, School, College, Universitasnya itu, Dari awal, Maka dia pakai V. College. Karena, Ini, Contoh satu ya, Kita kan, Unsri ya. So, Kalau, Unsri tidak pakai V, Biasanya, Sriwijaya, Universitas, Unsri pakai, The, Caranya ya, The, University, Of, Sri, We, Daya. Jadi, Bisa dibalik sih. Ini juga bisa dibalik. This can also be switched, And, Stetson University, Can also be switched. Bisa diubah. Positionnya. Position. See, The phrase begins with a proper noun. Noun yang, Yang bener. Noun yang sesuai. Proper itu sesuai. So, Ordinal number before nouns. Nah, This is easy. You, You'll already know. Ini pakai, Ini pakai first, Second, Ah, Milih. So, Kalau yang ini pakai, One, Two, And so on. So, The first world war. Ini world war one. The third chapter. Chapter three. Itu sih. Ini pakai V, Ini. This doesn't use T. This does not use T. And the next is wars. Wars atau perang, Except world war. Except, Kecuali, Perang dunia. Kalau dia ada, Perang khusus kayak, Perang, Kayak, Crimean, Nah, Makanya dia, Dia pakaiin di, The Crimean War, The Korean War. So, It means that, The, And this thing is specific. Planet yang di sini, Walaupun dia specific, Tapi kita sudah tahu, We know Venus, Mars, Earth. And, It is, Oh, Ini Earth, Juga, We can also, Use Earth in this case. So, It depends on the context. Ini tergantung konteks. Certain countries or groups of countries, Negara-negara tertentu atau sekelompok negara with more than one word, Yang lebih dari satu kata, Kecuali Great Britain. Great Britain khusus dia, Tampati. So, The example, The United States, The United Kingdom, US, Amerika, UK, England, Inggris, The Central African Republic, Nah, Itu, Kalau ada, United. Soalnya, Kita tahu pada umumnya, We know what's general, Is that they use United. United kan bersatu. United, Ini central. Central ini umum, Central, In the middle. In this one, Countries preceded by new. Or, An adjective. Jadi, Negara yang diawali dengan new, Atau, Diawali dengan adjective. Remember adjective? Such as direction. Contohnya direction. Contohnya arah ya. Arah itu biasanya, Itu, Tampati. Contohnya New Zealand. New Zealand, Dia pakai new. New kan baru. Baru itu adjective. New, Old, Bad, Good, Clean, Dirty. Nah, Itu adjective. South, South ini kan, Di selatan. Afrika selatan. New Zealand ini, Selatia baru. Afrika selatan. North Korea. Korut eh. Korea utara. North itu, Ya, Utara. So, Ya, Itu, This, We don't use the. Di konteks ini, Tanpa the. Di bawah lagi, Countries with only one word. Negara yang hanya terdiri dari satu kata. Contohnya ya, Negara kita Indonesia, France, Fransi, Sweden, Venezuela, Next, Continent. Continent ialah Continent. 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 Which is of course, Asia, Europe, Africa, Asia, Eropa, Afrika, South America, dan Australia. Dan Antarctica. Kalau gak salah ya. So, State. State itu kota, Florida, Ohio, California. Itu, tanpa the. Historical documents. Dokumen yang historical, yang bersejarah. Biasanya pakai the. The constitution. Konstitusi. Konstitusi itu, The magma carta. Ethnic group. Ethnic ya. Ethnic, The Indians, Indiana, and the Aztecs. Sports, atau, ya, cabang olahraga ya. Baseball, basketball, football, volleyball. Nah, itu tanpa the. Abstract nouns. Noun yang abstract. Kata benda yang abstract. Contohnya, freedom. Freedom, kebebasan, happiness. Ya, happiness is, kesenangan, tapi dalam objek, objek ya. General areas, area yang umum, pada subject matter, pada subject yang, yang ada, arti. Nah, ini yang maksud, tadi ya, yang general areas itu, mathematics, matematika, sociology, 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 geographic, physics, psychology, geography, lain sebagainya, English, and computers, et cetera. Nah, ini kayak mata pelajaran ya, makanya aku, nyimpul ke ini nih, mata, eh, matkul, atau matpale, mata pel, matpel, sorry. Oke, last but not at least, is holidays, atau liburan, contohnya, Christmas, Eid, Mubarak, Thanksgiving. Nah, setelah kita, menganalisa semuanya, nah ini, kita langsung masuk, menjawab soal, 1 sampai 30, nah. Oh yes. So, karena dilalah sudah, ini sekarang giliran Daryl. Jadi, boleh nih Daryl, langsung jawab. Oke, lebih, antara, E, 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 or D. gitu ya. nomor 1, Jensen, father, him, bicycle, berarti, dia, jelas, di sebuah benda nih, berarti, e, a bicycle. Unfortunately, salah. bukan A. Tapi dia pakai V Karena Kalau ini present Atau future mungkin bisa masuk E Jason's father Bought him Ayahnya Jason Telah membelikan dia Sepeda Dan yang Dia mau Yang dia ingin Jadi dia tuh Jadi si Jason ini pengen Sepeda ini Sepeda khusus ini pada Apa ya Dia pengen Dia ingin Sepeda ini Pas di ulang tahunnya Berarti itu spesifik Jadi ini harus dibaca Yang dia inginkan Pas ulang tahunnya Di saat ulang tahunnya Makanya dia pakai V Kalau ini If there's no this Seandainya ini This is Empty Ya ini benar pakai Jason Bought him A bicycle Ini benar Kalau pakai A Tapi karena ada yang That he wanted That he had wanted For his birthday Makanya Pakai V So you have to Read all these Sentence first Okay Next Statue 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 Of liberty With the gift of French Live From A French To earn Unique Stitch Jadi ini pakai D ya D Kalau sini A A Ini A A A An Oke So unfortunately Yang ini Yang ini benar Yang Entar ya Yang ini salah Yang ini salah Terbalik ya Tidak Countries with only one word Negara yang hanya Terdiri dari satu kata Contohnya France Itu tanpa A N Atau D Berarti harus kosong Seharusnya kosong Nah ini France Kosong Kan Don't Don't use D with Nah ini kan Jadi ini salah And also this Ini kan We just see this We just saw this Kita kan baru lihat ini United States So Review again Lihat di atas United States Certain country Or a group of country With more than one word Yang lebih dari satu kata Except Great Britain Nah United States kan Negara yang lebih dari satu kata Makanya dia pakai The Di sini Dan tadi Daryl tadi nyebut And And United States Salah Ini harus pakai The The United States Jadi The Statue of Liberty Was a gift Of friendship From France To the United States So yang ini pakai Next Number three Sorry No worries No worries No worries Tiga Rita is Study English And And Rita is Study On English And Match The matric Matric Master And Apa Di 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 Unfortunately Lagi It is wrong Kita lihat di atas Ya Lihat Mana ya Nah Sini General Area And Subject Matter Mata kuliah Atau mata pelajaran Contohnya English 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 Kan mata pelajaran Math Juga Mata pelajaran Berarti They don't use D Dia Tidak menggunakan D Tidak menggunakan N Tidak menggunakan A Berarti Kosong Kosong So this Both Ini Seharusnya Kosong Lita Is Studying English And Math This Semester Oke Next Ini Stop Sampai Nomor Lima Ada Apa Atau Lanjut Listening Gila Ini Lama Nunggu Jadi PR Baya Sisanya Ini Di Record Lagi Lagi Di Record Nunggu Lagi The Judge Our Judge Judge The Judge Ask Ask White Witness With Be A Witness Digital Judge Jadi Jujur ini kebenaran Jujur, kejujur, harus jujur Kejujuran Jujur, kejujuran Seseorang saksi Yang menjelaskan tentang Sebuah kebenaran Ya, but they have to use The, the judge ask The witness Kan orang saksi kan banyak Yang dia nunjuk cuma spesifik Makanya dia pakai Makanya orang yang saksi-saksi itu Dia nunjuk ke The judge ask The witness Kalau dia nanya seluruh Berarti Witnesses Pakai i-s Seluruhnya Tapi karena witness ini singular Berarti dia nanya yang spesifik Yang ini Witness cuma yang satu Makanya The judge ask The witness To tell the truth Kebenaran Yang spesifik Kebenaran yang spesifik Karena kebenarannya banyak Berarti dia itu cuma Minta yang satu Benaran dari segi dia Ini dari segi orang lain Like that So ini pakai V juga So this and this Uses V Okay Last question Number five Is it Ini E galo ini Okay Tap Jadi ini E Please give me coffee Hotic E Hotic Hotic Coffee With a Queen And A sugar Pasti benerin Biokin ini Nggak kadang salah And Ini itu ya oke ini pakai oke oke nah ini bener tapi ini salah ini salah ini salah nah nah gitu nah please give me a cup of coffee langsung kan a cup of coffee harus langsung ngapain the cup a cup of the coffee biasa kan a bar of gold of old a cup of tea langsung biasanya langsung tanpa the nah jadi ya ini seharusnya kosong ya empty dan krim itu tidak krim termasuk non-countable nounce sugar juga termasuk non-countable nounce jadi inget kalau dia non-countable nounce dia bisa guna ke e e atau one and one cream there's no one cream there's no one sugar a sugar juga tidak nyambung a cream juga tidak nyambung cream and sugar non-countable maka dia juga kosong ini juga kosong jadi jika belumnya ini uncountable both ini uncountable aku boleh ulang lah sebentar ya boleh-boleh jadi kalau pakai de itu tuh berarti spesifik nah spesifik itu yang ditanya tuh tergantung dari kalimatnya misalnya ee the sebuah negara mata ee itu subjek mata pelajaran ee itu tuh e e ne an itu tuh dibaca pakai ois itu tuh dari a i u e o kan ee nah kalau ee bisa e ini kita lihat dulu ee kato benda nyu misalnya kalau krim krim kan ee non-countable dan baca bisa dihitung kan tidak perlu pakai ee begitu perlu dengetan gitu ya ya balik lagi ee benda yang kayak kata benda konnav sama non konnav gitu ee iya 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 kembali lagi ke materi sebelumnya yesss oke 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 kaku seneng ya seneng banyak salah apa kayak mana bukan seneng ngerti walaupun banyak salah ya banyak-banyak latihan ini access test 4 ini aku selesai ke sampai digobrol ya oke selesai ke dilihat lagi webnya sebenarnya nomor 1 juga aku pakai tapi lihat ini nih karena dia nunjuk spesifik makanya dia pakai tadi benar sih pakai kalau ini ada karena dia nunjuk spesifik oke i'll stop share and we'll go to the next material sebentar lagi mau prep material selanjutnya Dila masih hadir halo Dil masih nyima kecilnya suaranya halo Dil takutnya kalau suaranya kecil tidak bisa dengar audio untuk listening comprehension oke apakah screen aku terlihat kelihatan gak kelihatan ya oke karena ini kan nanti listening nanti kalian dengar you will listen to an audio pertanyaannya pertanyaannya itu i don't know which one i don't know which one i can explain okay hang on sorry oke i am going to explain briefly the short dialogue on the twofold test jadi dialog yang pendek are found biasanya ditemukan pada part A pada segi atau section A sesi A in listening comprehension di listening comprehension section of the paper twofold test for each of the 30 dialogue dari tiap 30 dialogue pendek in this part of test di test ini you will hear two line dialogue between two speakers followed by a multiple choice question berarti di part A cuman dua dialogue dia pake dua dialogue ada yang lebih ada yang tiga ada yang lebih kan biasanya ada yang cerita so this one after you listen to the dialogue setelah mendengarkan dialogue dan juga pertanyaannya pertanyaannya juga ada di listening you must choose the best answer to the question pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan tersebut di buku test kalian look at the short example nah ini example lah ya and this is the example ini it's not really important oh ya in this in the dialogue when the woman say oh this is the answer untuk di atas nah actually we can look at this example from the paper to full test on the recording you will hear this physics course couldn't be any harder woman the woman say I'll say near a turn what does the woman mean? in your test book she has something to say to the man she doesn't think that the physics course is hard she agrees with the man she'd like to discuss the physics course kalau kita dalam arti bahasa the physics less fisica ini couldn't be any harder tidak kalau kita translate tidak bisa lebih susah lagi nah woman-nya ngomong the woman said I'll say I will say saya akan berkata nah itu kan bingung kita bingung padahal dalam artian itu I'll say itu maksudnya she agrees I'll say so eh oh my oh it's actually raining today I can't believe it's raining today I'll say yang satunya I'll say artinya she agree yang satunya itu setuju so that's an example bahwa you can't always translate itu tidak bisa translate dalam listening compression tiap kalimat itu tidak bisa di translate kadang kita harus tahu idiom informal informal language nah in that case you have to always listen to English speaker harus sering-sering denger English speaker biar ngerti oh ternyata yang ini artinya ini bukan pengertian orang Indonesia beda dengan pengertian orang Inggris okay remember that which is why the answer the answer is C she agrees with the man she has something to say to the man nah biasanya pasti jawabnya awang Indonesia karena I will say right padahal bukan it's supposed to be C she doesn't think that physics is hard dia tidak menganggap bahwa fisika itu susah and she'd like to discuss the physics dia akan dia ingin mendiskusikan ales fisika tersebut bukan ya so which is why I'll say jadi this is the prosedur ini tata cara untuk menjawab you can read this yourself nanti dikirim pdf-nya kalau pengennya so keep in mind that the correct answer is probably a restate in the keyword keep in mind that structure ada juga pasif nah ini bahaya pasif karena belum tentu sih yang disebut dari awal itu merupakan subjek bisa jadi objek bisa negatif bisa wishes wishes itu keinginan berarti kenyataannya belum terjadi yaitu condition kondisi function expression ada agreement agreement uncertainty uncertainty itu yang tidak tidak pasti suggestion suggestion saran surprise surprise itu kejutan idiomatic expression idiom two part of verbs ada dua verb three part ada three part of verbs and idioms nah ini langsung idioms ini idioms itu termasuk susah and iya terkadang aku masih juga salah iya aku izin dulu koreh iya iya it's okay besok jam 15 jadi inilah iya oh oh jadi kau selesai ya sudah ada apa-apa sih ini ini aku rekam juga jadi kau bisa nonton bagian sini baik kalau Dila memang nak lanjut listening oke oke gak apa ya sepuluhnya iya iya it's okay oh iya kau nak kelayang ya semangat iya oke semangat juga iya oke Dila are you still with me? ini iya ini bisa di pause karena kakak upload ini di youtube channel kakak i think i'm gonna edit what i just said oke short dialogues on the computer test oh ini this is the examples yeah now let's go straight to the point yeah you can read this ini kakak lambetin oh ini sudah ya lihat ini ya ini ini oke let's go here now strategies nah makanya in the title of this pdf it's called skill 1 and skill 2 strategies skill 1 focus on the last line fokus pada kata yang terakhir yang ini yang terakhir yang disebut line yang terakhir dialog yang terakhir the short dialogues involve conversation between 2 people jadi dialognya itu involve atau bersangkutan dengan conversation atau komunikasi diantara 2 orang each followed by a question nah each of the dialogue setiap dialog itu ada pertanyaan it is important to understand that the answer to this type of question ini sangat penting untuk dimengerti karena karena jawaban untuk tipe pertanyaan seperti ini is most often but not always itu tuh sering mostly but not always tapi tidak selalu nanti masih ada yang dikit-dikit found in the last line of the conversation ditemukan di kata terakhir pada conversation atau komunikasi eh komunikasi di conversation di dialog that they have here's the examples ini the examples on the recording eh akhirnya ada deh audionya bentar I'll play the audio and also test whether it's audible or not bentar oh my god hang on hang on hang on have to pause dulu how do you pause the recording okay now we'll go to skill one the example is on the recording recording you you hear man billy really made a big mistake this time woman yes he forgot to turn in his research paper what does the woman say about billy nah a is oh we already see we can see the answers unfortunately but yeah so a is it was the first time hang on it was the first time he had made a mistake he forgot to write his paper he turned in the paper in the wrong place he didn't remember to submit his assignment so we'll focus on this kita fokus yang ini dulu yes he forgot to turn in his research paper yes he forgot it was the first time he made mistake itu pertama sekali dia membuat sebuah kesalahan salah kan ya coret A he forgot to write his paper okay let's say ada kata forgot so let's keep B for example number C he turned in the paper in the wrong place dia mengumpulkan turn in to submit mengumpulkan the paper in the wrong place mengumpulkan mengumpulkan kertasnya itu di tempat yang salah ya gak dijelasin kan it's not explained right which is why C is wrong so it's between B and D but remember he forgot to write his paper dia lupa menulis papernya sedangkan disini he forgot to turn in his research paper turn in itu sama kayak submit mengumpulkan which is why the answer is B jadi ini gak ini gak perlu didengarin yang didengar itu nomor 2 kita dengar walaupun sama sama ada mistake oh A ada mistake the man said big mistake which is why he made mistake no that's not it what we want is the specific one he forgot to turn in his paper so the answer is the the last line dialogue he didn't submit his paper the best answer is the therefore yeah it's the the following chart outlines the most important strategies for short dialogue jadi ini this is the strategy ini strateginya ya number one the last line jadi dialog yang terakhir dialog yang terakhir probably itu mostly contain ada ada di dalamnya itu jawaban untuk pertanyaan kedua untuk pertanyaannya sorry untuk pertanyaannya so it means that the last line probably probably itu hampirlah fifty percent itu tuh jawabannya ada di question fifty percent let's say sixty percent if it's in my point of view number two listen to the first line of the dialogue kita harus denger first line berarti yang bukan yang last line ya the first line yang line pertama pada dialogue tersebut if you understand it jika kamu ngerti itu that's good ya itu bagus kan it's not gak rugi gak rugi ya so if you don't understand it jika kamu tidak mengerti line pertama don't worry ya gak papa no worries because it probably does not contain the answer karena dia probably lima puluh persen itu gak ada jawabannya so it's okay katanya it's okay kalau ngerti yang pertanyaannya yang pertama tapi usually itu jawabannya itu gak ada not usually but probably fifty percent probability so be ready to focus on the last line harus siap untuk mendengar untuk mendengarkan line yang terakhir pada dialognya because it probably continues the answer karena dia probably ada jawabannya repeat the last line in your mind as you read through the answers in the text jadi harus jadi harus diulang-ulang di brain in your brain in your mind di pikiran kita tuh harus diulang-ulang last line-nya atau kalimat terakhirnya sambil baca jawabannya sambil baca berarti yang berrelasi yang kita ingat dan yang kita baca ini jawabannya nah that's their strategy nah here's the example unfortunately there's no audio for this one but i already have the audio for this one jadi kakak mau ini ya kakak mau nanti kakak off karena i want you to focus on listening to it jadi ini audionya 3 menit 54 detik 4 menitan ya so Dila please prepare a paper i just write down A B C D untuk cepat ya untuk biar cepat karena nanti audionya akan segera diputarkan hang on i don't have to touch this because ok so are you ready? please be ready please be ready to do siap 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 ok so if you're already ready i'm gonna unmute i'm gonna mute and you can start listening and answer number one to number ten good luck TOEFL exercise one in this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question you should focus carefully on the second line number one how soon will you be leaving? i'm on my way now what does the man mean? number two was steve able to get into the house? i left the door unlocked for him what does the woman assume steve did? number three the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert that doesn't sound good to me what does the woman mean? number four could you help me with my physics homework tonight? i'm really having trouble with it sorry i'm busy tonight what does the man imply? number five what did you think of professor martin's lecture on the migratory habits of whales? i couldn't keep my eyes open what does the woman mean? number six have this month's bills been paid or is that something we need to take care of now? i paid the phone and electricity but not the credit cards what does the man mean? number seven will you be able to get back from running all your errands by four o'clock? i'll be back as quickly as i can what does the woman say that she'll do? number eight have you seen tim? i really need to talk with him about the phone bill well he was here just a minute ago what does the woman say about tim? number nine there's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved i guess we'll have to park somewhere else what does the woman mean? number ten do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? the refrigerator's about to burst what does the man mean? ok 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 oke, after you listen to the audio now it is time for us to check dan since I'm a hashtag rajin person, I wrote down what they said karena kalau diputar lagi ya ribet eh mending ditulis teks so I wrote down the teks hang on, let me prepare keliatannya teksnya, sorry hang on, hang on oke, um duduk, duduk, takar kayak ini um, now I'm going to prepare some wait, let me, let me pause for real quick ntar ya, tar keliatan ya oke, so here's the examples wait, let me try and nah, jawabannya sudah ditulis oke, what's your answer for number one? oh, okay but first you asked, you answered ini ya you answered see oh, okay so here's the text that we know ya so, how soon will you be leaving? I'm on my way now right, I'm on my way now, what does the man mean? one, he is leaving now two, he has to go out of his way salah ya go out of his way kalau kayak itu three, he will not be leaving soon and salah itu termasuk salah D, he will do it on his own way his way, on his own way cara dia sendiri atau ya, jalan dia sendiri belum the answer is wrong karena yang kata ceweknya tadi the woman said how soon will you be leaving? kapan kamu mau pergi? pergi atau mau ya you wanna go on a holiday on a trip juga bisa so kenapa why did you answer see he will not be leaving soon why? lah, jernah, believe me itu bukan pergi tapi tinggal karena dia ngomong I'm on my way saya tidak pikir dia nak pergi ya, memang memang mau pergi ya, not leaving kalau leaving tinggal kalau leaving pergi so ya you have to pay attention on what they are saying he is leaving now I'm on my way now to leave maksudnya sekarang saya lagi otw sekarang untuk pergi kapan kamu mau pergi how soon will you be? secepat apa kamu mau pergi secepat apa kamu mau pergi ya, ini mau otw ini lana otw bahasa malembang ya ini kayaknya youtube channel kakak youtube belajar tufel dalam bahasa malembang itu campur aduk bahasanya oke, next question ya oh number two what did you answer? D D oke you answer D let's check the question was Steve able to get into the house? and then I left the door unlocked for him ya so kalau ini pasten berarti ya dalam pasten karena dia was was Steve apakah Steve berarti sudah Steve itu sudah ya sudah ini ceritanya sudah berlalu the action event eventnya itu sudah berlalu the event so was Steve able to get into the house? apakah Steve tadinya itu bisa gak sih dia masuk rumah? dia tuh bisa gak tadi masuk rumah? yang Benny bilang sih B I left the door unlocked for him aku udah biarin pintunya itu gak terkunci jadi pintunya itu tidak terkunci untuk dia dia tuh dia ninggalin pintunya tidak terkunci untuk dia demi dia so like that so what does the woman assume Steve apa yang apa yang kita what does the woman apa apa yang woman tersebut atau wanita tersebut assume asumsi Steve itu melakukan apa previously dia mengasumsi Steve itu melakukan apa mengasumsi setelah dia ninggalin pintunya itu unlock tidak terkunci kita lihat ya number two he locked the door gak mungkin he locked the door sudah dibiarin unlock kok di lock lagi jadi ya out of context if it's A B he tried ini wait hang on let me zoom biar lebih clear oke now where's the here oke i'll do it hang on hang on hang on okay so we're number two right sorry tadi putus tadi sampai dimana nomor dua yang A sudah dibahas ini pertanyaan i'm sorry yang nomor dua yang B sudah dibahas belum oh yang B sudah ya oke hang on letat-letat screen oke 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 jadi i wanna check my charger oke so nomor A gak mungkin he locked the door karena dia udah ninggalin pintunya terbuka ya gak mungkin he tried dia udah mencoba untuk masuk dalam rumah namun gagal unsuccessful gagal yang gak mungkin kan if it's unlocked gak mungkin kalau pintunya itu tidak terkunci like that and see he was able to open the door dia itu dia bisa he was able dia bisa membuka pintunya nah berarti dia bisa membuka pintunya bisa jadi possible answer like what D he left the house without locking the door dia meninggalkan rumahnya tanpa mengunci pintunya lah kalau kita baca dari teks pertama kan was Steve able to get into the house into apakah Steve itu bisa memasuki rumah tersebut memasuki dan sedangkan kalau kita baca D he left the house dia meninggalkan ya gak mungkin kan ini kan membahas tentang Steve yang ingin memasuki rumah bukan keluar dari rumah which is why the best answer for number two is C not B nah Dill you have two mistakes but you can practice harus sering ya denger arti ini harus fokus harus fokus tadi mohon maaf ya nomor 6 gara-gara kesalahan teknis oke now we'll go to number 3 here's number 3 kita langsung lihat pertanyaannya disini the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert B C B bilang that doesn't sound good to me what does the woman mean mean nah what was your answer Dill D D dodol oke D dodol ya kita lihat she doesn't like to listen to turkis dia tidak suka mendengarkan kata turki ayam turki ya gak mungkin right that doesn't sound good to me itu dengarnya gak baik deh it sounds kayaknya denger-dengarnya itu gak bagus deh gitu nah itu tuh tidak dijelaskan oleh si B sedangkan dia tanyakan si B itu bilang apa ya gak mungkin dia nunjuk spesifik turki sedangkan disini that doesn't sound good to me what doesn't sound good to her kita kan gak tau what which is why A is wrong number B eh number B the option B she thinks the dinner sounds special dia kayak dia beropini bahwa kayaknya makan malam ini nih dengarnya denger-dengarnya itu spesial tapi sedangkan ini that does not does not sound good to me does not tidak kayaknya denger-dengarnya gak bagus berarti beda mungkin karena it's the opposite ini opposite berlawanan dari yang si cewek so B 100% gak mungkin C she especially like roast turkey kita gak tau we don't know whether she like it or not but in this case on the second dialogue that doesn't does not sound good to me which is why this is also the opposite ini berlawanan dengan yang dia pikirkan so C juga 100% salah D she'd prefer a different dinner dia lebih prefer dia lebih ingin makan malam yang lain dia lebih setuju lebih beropini dengan untuk makan malam yang lain dan that can be the answer karena itu juga gak mungkin karena dia menyebutkan bahwa turki dia gak seneng denger turki and turki and prefer different dinner that doesn't sound good to me it can be a perfect match karena dia denger denger-denger bahwa seluruh makanan yang tersedia itu kayaknya kayak kurang kayak kurang which is why yes the right answer is D one point for you D okay next question what's your answer for number four B B B bebek okay so here's the dialogue could you help me with my physics homework tonight i'm really having trouble with it sorry i'm busy tonight what does a man imply so oh ini lupa ya i forgot whether A is a girl or a boy or B is a girl or a boy but akhirnya kedua B cowok berarti A girl atau kebalik ya okay oh see there's a number four okay sorry i'm busy tonight yeah it it doesn't matter whether it's a boy or a girl it's it matters what we're going to answer he'll be busy with her homework tonight he'll be busy with her homework tonight nah maksudnya he'll be busy with her homework tonight i'm busy tonight dia kan gak ngomong kalau dia tuh busy dengan homeworknya dia gak bilang kalau dia itu busy dari untuk homeworknya tapi dia bilang dia tuh sibuk malam ini cuma sibuk malam ini jadi A belum tentu B he can't help her tonight dia tidak bisa membantu dia dia cowok tidak bisa membantu dia cewek malam ini mungkin can be a possible answer karena yang ini minta tolong tapi yang ini sibuk berarti kesimpulannya dia gak bisa bantuin atas karena yang di bawah aja udah sibuk like that C it can't be ditahan ya kita keep see he's sorry he can't even help her he can't ever help her sorry ever nah maksud he can't ever itu tidak akan tidak akan pernah bantu dia he's sorry that he can't apalagi he's sorry right dia dia itu minta maaf apologize bahwa dia tidak akan bisa bantu dia itu terlalu ini ya over exaggerated terlalu alay dan ini kan dia tuh si B kan cuman sibuknya itu malam ini ada possibility ada chance bahwa besok itu si B mungkin tidak sibuk dan bisa bantu si A like that jadi nomor C itu salah karena he can't ever ever itu tidak akan pernah bisa bantu dia saking sibuknya tapi kan dia ngomong tonight kayak sibuknya so C is definitely wrong B he'll help her with her physics dia akan bantu dia untuk fisiknya fisiknya tapi kita baca B kan sorry I'm busy tonight tidak mungkin ya jadi 100% B salah so the right answer is B he can't help her tonight itu conclusion dia ada conclusion di sini next is number five what's your answer for number five deal huh what is that A B C or D is it ayam bebek touching touching okay touching we'll see okay A what did you think about professor martin lecture on the migratory habit of wales B I couldn't keep my eyes open aku kalau ditranslate menurut kamu apa sih menurut kamu what did did itu sudah pas sebelum sudah terjadi what did you think apa yang kamu pikirkan tentang professor martin tentang lecture tentang material professor martin tentang migratory habit of wales atau paus I couldn't keep my eyes saya tidak bisa buka mata saya saya tidak bisa keep seterusnya membuka mata saya saya tidak bisa seterusnya membuka mata saya berarti kalau diartikan langsung ya matanya pejem otomatis kalau matanya pejem he's sleepy and yeah that's the conclusion number A her eyes hurt matanya sakit ya belum tentu ya matanya sakit because gak nyambung it doesn't make sense kalau dia membahas tentang professor martin dan matanya sakit gara-gara apa gara-gara denger cuma denger lecture cuma denger materi matanya yang berefeksi it doesn't make sense idak sinkron ya the information which is why A is wrong eh 5 A the option A is wrong B she thought okay hang on okay she thought that she thought the lecture was great dia pikir bahwa lecternya atau materinya pematerianya itu bagus tapi kok ada yang mejem ya saking bagusnya itu mejem dia it's quite confusing right so B itu pastinya salah saking bagusnya dia mejem it doesn't make sense the option C the class was boring kelasnya itu membosankan bukan the class is boring kalau the class is boring kelasnya yang membosankan so I am boring and I am bored itu beda ini materi serinial di ini yang mana yang benar I am boring or I am bored yeah I am bored saya bosan I am boring saya membosankan so be careful so the class was boring kelasnya itu membosankan ya bisa jadi right kita keep D she didn't want to watch Professor Martin dia gak mau liat nonton Professor Martin ya why like why karena Professor Martin just explain about wheels dia gak mau liat jadi setiap kelas Professor Martin dia matanya tutup like that apalagi khususnya Professor Martin yeah that's confusing right so that's why you have to give you have to analyze it well give a new scenario of your brain feel the situation harus ngerasain situasi pas kita itu dia like that and that's why the best answer for number five is C cacing the class was boring bener two points for you eh two points oh was it two points or three kok lupa two ya three three oh sorry three three okay now number six what's your answer for number six ayam okay ayam let's read the question number six have this month's bill been paid or is that something that we need to take care of now i paid the phone and electricity but not the credit cards jadi what does the man mean jadi apakah kamu udah bayar tagihan bulanan tagihan bulanan tagihan bulanan ini bulan ini this month bulan ini atau apakah itu sesuatu yang kita harus urus sekarang right and then yang B bilang aku udah bayar untuk telepon listrik tapi belum untuk kartu kredit so apa what does the man mean cowoknya itu maksudnya apa sih maksud dari pada man itu number six A not all the bills have been paid oh okay kalau jujur ya the answer is straight A karena dia bilang bahwa dia tuh udah bayar phone sama electricity tapi belum bayar kredit ya kalau belum bayar yang ada yang belum bayar otomatis ya belum seluruhnya terbayarkan baru beberapa right so ya the answer is A kita langsung ini baca yang lain so they don't have enough credit to pay the bills dia tidak punya uang yang cukup untuk bayar tagihannya belum tentu right we don't know bukan belum tentu we don't know informasinya kurang jelas number six what she said on the phone was not credible yang dia katakan pada telepon tersebut tidak credible tidak pantes ya tidak pantes and itu ceritanya lain lagi that's another story a different story that they're bringing karena di listening comprehension ini pintar-pintar mengalihkan kita ke jawaban yang lain walaupun si B ini ada phone ada tulisan credit jadi ini nge-arrange dia arrange kata baru which is why the answer is definitely not C kalau diartikan D he used a credit card to pay some of the bills dia menggunakan kartu kredit untuk membayar bills belum tentu kan ini aja I paid the phone dia udah bayar phone telepon dan elektricity tapi dia gak bayar kartu kredit ya gimana mau bayar tagian yang lain like that kalau kartu kredit aja belum dibayar like that so of course the answer is C eh the answer is A sorry so you have 4 points okay 4 points now the answer now the to the next question what's your answer for number 7 baby okay okay oh good call so number 7 is B for you okay let's check will you be able to get back from running all your arons by 4 o'clock B I'll be back as quickly as I can translate what what does the woman say that she'll do apa nah yang A ya yang A apakah kamu bisa kembali lagi setelah menjalankan seluruh aktivitas kalau gak salah ya Aaron sini aktivitas menjalankan seluruh aktivitas pada pukul pada pukul 4 jam 4 ini kurang tahu ya kalau 4 subuh atau 4 sore we don't know but it's 4 o'clock B said I'll be back as quickly saya akan kembali kembali ya I'll be back saya akan kembali lagi secepatnya so number 7 is we're going to check out sekarang kita analisa A she'll call back quickly dia akan telpon balik secepatnya belum tentu dia akan telpon soalnya number B said I'll be back saya akan kembali lagi langsung kan ini gak ada tentang call gak ada tentang telepon quickly so of course A is wrong karena ini bukan tentang bukan dalam keadaan sedang telepon maybe dalam keadaan sedang telepon but B didn't say that she is going to call back she just said she will be back dia akan kembali bukan dia akan telepon balik bukan so A is wrong B she'll definitely be back at 4 dia pasti akan kembali pada pukul 4 oke now here's the problem B is belum tentu dia itu kembali pukul 4 karena she is karena si B itu akan secepatnya datang cuma belum dipastikan bahwa dia itu kembali pada pukul 4 so which is why B ini is a bit ganjal and that's why we will move to another option bisa di keep karena itu sih dia belum tentu definitely karena definitely itu dipastikan so ya belum tentu number C eh option C she'll give it back by 4 dia akan diberikan dia akan memberikannya balik berikannya kembali pada pukul 4 and it doesn't and it doesn't explain what is B what is speaker B going to give back kan ini that they explain kalau dia itu beri apa yang dia explain itu dia akan kesana dia akan kesana as we clear kesana number D she'll try to return fast nah kalau number D sudah dipastikan bahwa arti the woman that she'll do is she'll try to return fast dia akan secepatnya kembali kesana which is why the best answer for number 7 is D nah jadi B itu belum pasti kalau dia itu kembali pukul 4 like that after all your errands setelah seluruh kegiatan yang dikerjai balik lagi jam 4 like that mungkin bisa jadi lewat jam 4 so yeah number 7 is D so masih berapa point masih 5 ya 5 4 4 oh ok masih ada yang lain ok next let's go number 8 what's your answer for number 8 what si cacing ok let's check have you seen Tim have you seen Tim I really need to talk with him about the phone bill well he was here just a minute ago nah so if we translate apakah kamu have you seen Tim lihat Tim gak kalau gue asap emang ya kamu lihat Tim gak sih karena aku harus berbicara dengan dia soal tagihan soal telepon tagihan tagihan telepon ya tagihan tagihan telepon ya mungkin no it's tagihan telepon and then B said well he was here just a minute oh dia tadi disini semenit yang lalu dia tadi tadinya dia tuh disini semenit yang lalu tadinya dia tuh disini so what does the woman say about Tim number 8 she hasn't seen Tim nah ini masih I'm confused is is A a girl or B is the woman I forgot so mungkin audionya masih bisa diputar B what do you mean B oh B is the woman okay B is the woman yeah it's okay she hasn't seen Tim soalnya memang this strategy is we're focusing on the second line she hasn't seen Tim A belum tentu she hasn't seen Tim and yeah this is why you must know if the speaker is a girl or a boy karena yang kedua yang lihat yang pertama yang gak lihat itu sih so I'll keep that because I don't know whether it's speaker A or speaker B but it's usually B and if it's B that means ya B itu udah pernah lihat he was tadinya dia disini berarti dia pernah lihat like that so A itu gak mungkin B Tim was there only for a moment Tim tadi disana hanya dalam beberapa waktu saja beberapa waktu yes that can be a possible answer karena was dia tadinya disana untuk beberapa waktu but there are some chances that number B is wrong dikarenakan kita gak tahu kalau timnya itu tim si Tim si Tim timnya itu masih ada dia disana or not kita gak tahu karena dia baru saja satu menit disini satu menit so then we don't know whether he's still here or he just left which is why B can be wrong B can be right and can be wrong 50-50 number C Tim was around a short time ago yes number C itu rephrase dari kalimat yang ini dia itu rephrase dari kalimat ini rephrase itu artinya kata lain dia meng-arrange meng-arrange lagi kata lain daripada si lain ini karena artinya sama same it's the same he was here a minute he was here a minute ago dia tadinya satu menit dia tadinya disini satu menit yang lalu and Tim was around here a short time ago dalam waktu yang singkat pendek and that's true right karena dia dalam waktu yang singkat di ini ada disini was around here around itu ya ada disini kayak gitu and number D Tim will return in a minute dia akan kembali satu menit dia akan kembali lagi kesini semenit kita gak tau kan kalau dia akan kesini atau enggak jadi yang bisa dipastikan itu C B itu hampir mengecoh-ngecoh trying to trick us but it didn't trick us so the correct answer for number 8 is C next question what's your answer for number 9 huh DD DD okay let's check there's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved I guess we'll have to park somewhere else what does the woman mean nah berarti there's a car parked in my spot ada mobil parkir di tempat saya tempat saya itu ya explanation mark karena dia tuh lagi marah ya lagi marah even though walaupun the sign says yang sign ya sign the logo outside dia katanya or it's symbols that this space is reserved bahwa tempat ini sedang dalam reservation dalam reservasi and then yang D bilang yaudah I guess we'll have to park somewhere else yaudah kita parkir di tempat lain aja deh parkir di tempat lain maksudnya ya but we'll have to have to harus ya must jadi kita tuh harus parkir di tempat lainnya karena ya spotnya udah diisi orang like that what does the woman mean A she doesn't like the place she chose dia tidak suka tempat yang di dia tidak suka tempat yang dipilih oleh cowok itu tempat yang dipilih and we can't say that that's correct because she said dia malah dia malah menyarankan tempat lain right untuk parkir bukan tempat yang dia pilih bukan berarti dia gak suka yang dia pilih like that dia bilang kayak gitu karena ada mobil yang parkir disana bukan berarti dia gak suka jadi belum tentu A wrong B she doesn't want to get into the car dia gak mau masuk dalam mobil ya itu sudah 80 itu sudah 100% salah ya because she didn't say anything about that karena dia gak bilang kalau dia gak mau masuk dalam mobil right so that's wrong 100% B bukan jawabannya C she's glad the spot is reserved dia bersyukur bersyukur alhamdulillah bahwa tempat itu sedang di reserve sedang di reserve telah di reserve ya kalau ada ini ya ini gak menjelaskan bahwa her feeling gak menjelaskan feeling dia bahwa dia itu bersyukur right so C tidak mungkin benar jadi A C ini jawaban A sama C ini menghubungkan tentang feeling dia namun yang kita dengar itu tidak berkoneksi dengan feelings dia her feelings which is why ya gak ada yang pilih yang tepat kecuali si D they can't park the car mereka tidak bisa parkir mobilnya di sana dan itu udah pasti 100% udah dipastikan bahwa mereka gak bisa parkir di sana so that's why number nine the best answer is D last question for this section yeah ini one more question one more question number ten what's your answer number 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 ten huh 4 you don't know ok 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 so you choose D let's check B B B oh B ok boba boba ok let's check oh ternyata sudah siap listening conference yang kedua ok that will be later ok number ten do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening the refrigerator is about to burst nah kita artikan apakah kita ada kita nih ada makanan yang cukup gak sih untuk tamu-tamu yang akan hadir di reception di receptionist pada malam ini even kan malam ya malam ini nah si B bilang kulkasnya itu hampir mau meledak kulkasnya itu tau gak hampir mau meledak nah itu maksudnya apa kayak gitu so number ten hanya gak perlu dah ini jelas so hey there's plenty to eat and yes that's the answer A is the answer kita langsung next ya memang benar kelihatannya kalau dia meledak berarti menurut Dila oh berarti kulkasnya itu kalau hampir meledak kalau dia meledak bukan artinya dia itu benar-benar ledak explode atau rusak which is refrigerator is broken dia itu mengexaggerate dia itu mengalai-alaikan kata-katanya itu so ada artinya kak itu bahwa kulkasnya yang hampir mau meledak itu maksudnya saking banyaknya makanannya itu dalam kulkas now let's check number C the food isn't in the refrigerator makanannya itu gak ada di kulkas ya gak mungkin kan like karena hampir kalau gak ada makanan dalam kulkas ya dia ngapain mau meledak like that berarti dia rusak the kulkas is rusak go back to B so yeah C is definitely wrong D he's not sure if there's enough dia itu gak gak yakin kain dia masih ragu dia itu ragu kalau makanannya itu gak cukup padahal bukan so ini menunjukkan bahwa the refrigerator is about to burst yeah just like I said it means that there is a lot of makanan benar-benar penuh kulkasnya itu gak bisa ditutup mungkin raking penuhnya untuk demi tamu tamu-tamu itu oke let me stop share and yeah oke I think that's all for the lesson thank you very much for my student my favorite student as well as my friend and let me stop the recording and see you in another meeting and